record oke so good morning everyone and assalamualaikum miss won't you greet one by one miss won't you greet greet it means sapa miss mau menyebabkan satu per satu first tiara assalamualaikum good morning tiara assalamualaikum miss good morning how are you today tiara how about you miss i'm good too thank you and then we have nesha here hello nesha good morning good morning how are you today i'm fine thank you i'm fine too thank you next miss won't you greet haslam good morning haslam good morning miss how are you today i am fine miss thank you how about you i am fine too thank you next miss won't you greet sabit hello sabit good morning assalamualaikum assalamualaikum waalaikumsalam wah nanti boleh dinyalain ya kameranya ya biar kita semua bisa lihat temen kita sabit yang handsome next miss won't you ask sabit about your day how are you today how are you today sabit i'm fine miss how about you i am fine too wah sabit wear red clothes ya atau red t-shirt baju kaos warna red and then this one chikui thank you sabit shalom hello good morning shalom hello miss good morning how how are you i'm fine miss thank you how about you miss i am fine too thank you shalom sudah bergabung ya hari ini semuanya nah miss senang sekali ini sabit go with temen-temennya di kolom chat hi nah temen-temen silahkan answer silahkan jawab ya dengan inggris juga kalau kita tidak berlatih kita lupa how to go in and how to speak in inggris oke nah sekarang miss akan share screen dulu kita sudah lama tidak menyanyi ya nah remember kita kemarin sudah learn about subject apa itu subject miss i saya ini ya laki-laki ini ya perempuan dan possessive adjective apa itu miss apa-apa kalau tidak tahu istilahnya tapi kalau i temen-temen sama my artinya sama-sama saya nah seperti itu temen-temen bisa melihat sudah berganti belum ya miss sudah di youtube ya sudah di youtube hari ini kan nonton youtube nah tiara sudah great sabit juga hi to sabit good job hi juga nah kalau kita tidak pakai ini temen-temen kita bisa lupa miss mau aks tiara dulu ya tiara sudah dikirim linknya ke temen-temennya di smartkit sudah miss sudah thank you ya tiara ya mudah-mudahan temen-temen yang lain segera bergabung ya bersama kita nah miss akan stop screen dulu miss mulai lagi ya takutnya ada yang belum kelihatan ya oke nah semua sudah terlihat belum temen-temen miss sudah kelihatan sudah oh sudah sudah oh masih loading ya oke oke masih nah bersabar ya kalau belum terlihat ya oke oke siapa yang belum terlihat nanti bisa matiin dulu sudah miss oke kita lihat dulu ya hello welcome to help helpful in today's lesson we adjektif adjektif my your his her its our your the oke siapa yang masih ingat kemarin my ini temenan sama huruf apa ya my i i i i i i and my mean saya very good next miss want to ask all of you all of you semua siswa miss your your what does he mean you're you kamu kamu temenan sama huruf you you good job his he 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 her she she good job her she she dia perempuan dia perempuan teman-teman ini bisa kita artikan nya his nya iya his glass glass nya atau glass dia laki-laki juga boleh so kita bisa artiin nya atau dia laki-laki apa sih miss miss artinya possessive adjective itu kalau tidak tahu tidak apa-apa kalau mau tahu misalkan jelaskan possessive adjective itu artinya kepemilikan oke boleh diulangi miss ngomong apa please repeat kepemilikan benar sekali kepemilikan apa sih miss artinya kepemilikan jadi dia punya contohnya my glass gelas saya berarti gelas itu punya si saya seperti itu ya miss aku bingung sama istilah ke apa kalau tidak tahu istilahnya yang penting harus bisa speak english nanti lama-lama juga bisa iya karena orang-orang yang di luar negeri pun tidak tahu istilah-istilahnya tapi mereka able to speak nah sama seperti kalian ketika berbahasa indonesia gak tahu oh ini artinya itu adalah kepemilikan subjek nah kalau tidak tahu gak apa-apa yang penting yang penting harus tahu sekarang able to speak dipakai yang sudah bisa siapa ya teman-teman yang sering dipakai bahasa inggrisnya pakai sama mama sama adiknya bisa sama teman-teman yang di grup smart kids ya atau ngobrol berdua sama temannya juga pakai english dicampur-campur kalau tidak kita akan forget what is forget miss lupa oke miss want to ask again to all of you all of you semuanya it's it's temannya it's itu itu artinya itu temannya apa ya it jadi it's in artinya nyak atau artinya itu untuk beda atau hewan contohnya mungkin punya gelas atau beruang punya gelas atau shark punya gelas kayaknya shark gak mungkin punya gelas ya karena shark dia tinggal minum ada di shi laut so kita bilang it's gelas gelasnya punya si bear next miss want to ask all of you again hour nah hour teman-teman sama huruf apa ya kemarin ya we we good job hour with we ya teman-teman ya hour dengan we nah ini apa hour itu artinya kami kami good job nah teman-teman hour ini selain kita artikan kami juga bisa kita artikan nyak hour gelas gelas kami seperti itu ya jadi dia kepemilikan mau kita artikannya juga your nah sama seperti your tadi tapi kalau your disini mereka kalau kalau your disini apa sayang mereka kalian jadi lebih dari satu orangnya oke miss want to break dulu bergabung bersama kita najia hello najia good morning good morning najia eh najia masih tidak terdengar suaranya hello najia can you hear me bisa dengar suara miss bisa miss oke good morning and how are you assalamualaikum waalaikumsalam i am good miss thank you miss oke nanti miss greet kembali ya oke next miss want to ask all of students nanti miss tanya satu persatu ya teman-teman ya sekarang bareng-bareng dulu dare so still remember the meaning of dare the meaning is arti dare is arti artinya apa ya dare ya dare artinya dare teman-teman sama huruf apa kemarin ya dare good job yay thank you teman-teman day day sama dare nah jadi mirip-mirip ya i my you your he his she her it it's we our nah yang paling beda adalah si we miss hurufnya we kok jadi oh gitu ya teman-teman ya jadi harus praktis harus latihan biar langsung ingat we our you your day day nah seperti itu coba kita lihat lagi nanti miss akan ask you one by one kita lihat video ini kembali miss mau tanya dulu sama Najia sudah kelihatan tidak di screennya Najia ada yang possessive adjective oke good job thank you Najia silahkan teman-teman lihat dulu videonya ya let's look at some sentences i am nine today oke miss want to ask all of the students again sama teman-teman semua i am nine today what does it means artinya apa ya what does it means aku 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 umur sembur sembilan aku sembilan aku umur sembilan sembilan tahun hari ini sembilan sembilan tahun today hari ini thank you wow how happy miss nya miss nya happy it's been miss seneng teman-teman ingat semua i am nine today saya sembilan tahun hari ini wow very good nah teman-teman biar tidak lupa silahkan tulis di kolom chat i am nine today sama dengan saya sembilan tahun today hari ini yes miss gak kedengeran suaranya oh suara miss gak kedengeran ya oke oke miss ulang sekali lagi halo shalom bisa denger suara miss bisa bisa kalau suara videonya kedengeran tidak kedengeran oh iya nah sekarang miss minta buat teman-teman ya kalau yang tidak kedengeran bisa ngomong sama miss ya oke untuk menuliskan di kolom chat i am nine today sama dengan saya sembilan tahun hari ini halo afang silahkan ganti namanya najia juga ganti namanya dan open your camera ya afang ya oke nah oke miss mau lihat di kolom chat yang sudah menulis oke i am nine thank you shino biar kita ingat how to write cara menulisnya tadi gimana ya i am nine miss kalau salah-salah tulisannya gimana gak apa-apa coba aja dulu kan masih baru belajar oke disanjutkan kembali videonya ya i am nine today this is my cake oke guys students disini ada tulisan this is my cake oke this is my cake oke sama teman-teman ikuti miss semuanya i am nine i am nine today i am nine today this is my cake this is cake thank you teman-teman nah perhatikan color red yang color red ada i sama my artinya sama-sama saya i bedanya apa kalau i ya dia tidak diikuti sama kue kalau kita mau bilang kue saya tidak bisa i cake nanti sayanya jadi kue kalau kita bilang saya i sama kue i cake artinya apa miss saya kue mau gak jadi kue enggak oke teman-teman kalau kita mau mengucapkan kue saya nah kita pakai ini hurufnya yang my ya nah kemarin kita sudah belajar kata sifat ya sama miss ya kata sifat itu color warna ya nah salah satunya di sini ada possessive adjective jadi my ini juga termasuk kata sifat jadi kita letakkan sebelum kata benda cake bisa dipegang enggak cake bisa miss berarti cake itu naun kata benda jadi my cake my cake kue saya oke seperti itu teman-teman ya kalau kita mengucapkan sesuatu benda diikutin sama punya siapa berarti kita harus pakai yang my bukan pakenya yang i oke thank you nanti miss akan tanya satu persatu ini kita lihat materinya dulu ya oke buat afham boleh di aktifkan ya kameranya ya this is my cake you are a student oke nah sekarang miss kita satu persatu untuk mengucapkan yang seperti ini first tiara yes miss you are a student oke translate to indonesia kamu adalah seorang siswa oke good job you are a student that is your classroom oke nah that is your classroom apa itu that miss that itu classroom ruang kelas nah silahkan oke tiara kembali read that is your classroom artinya translate itu adalah ruang kelas kamu oke good job miss want to ask tiara bedanya you sama your ini apa beda tulisan kalau you gak ada r nya kalau your ada r nya good job bener terus kalau you kita pakenya buat apa boleh gak you classroom gak boleh gak boleh pakenya harus yang your classroom nah good job nanti teman-teman miss akan tanya seperti ini ya perbedaannya thank you tiara nah kita puter ke belah that is your classroom he drives a car oke he drives a car teman-teman semuanya boleh diikuti miss ya he drives a car he he drives a car oke good job next miss want to ask nice ya hello nice ya hello miss nah drives ini artinya mengendarai ya teman-teman ya silahkan nyesha read he drives a car his good job dia mendarai mobil jangan lupa ada huruf e yaitu sebu sebuah next satu lagi silahkan dilihat ya miss he drives a car miss akan tanya perbedaannya his car is blue oke read miss ya his car his blue dia mobil mobil berwarna biru kita artikan his mobil dia mobil dia berwarna biru oke good job nah nyesha tau gak ya perbedaan antara his sama his boleh kasih tau miss kalau yang ini artinya dia tapi dia tidak mempunyai ya dia cuma dia saja kalau his car artinya mobil 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 dia laki-laki atau mobilnya ya oke thank you nyesha nah teman-teman semua kita bisa lihat dari hurufnya saja sudah berbeda ya kalau yang satu dia he artinya kalau his artinya artinya kepunyaan dia nah his car mobilnya atau mobil dia laki-laki dia laki-laki oke sekarang miss akan tunjukkan video kembali thank you ya nyesha ya nanti bisa katanya kembali his car is blue oke next miss want to ask has she has a bag oke has them see ada kata bag ya bag what does it means bag miss tas teman-teman boleh diikuti miss semuanya ya she has a bag she has a bag kalau kita tidak berlatih kita tidak tahu bagaimana cara membacanya ya teman-teman ya she has a bag she has a bag she has a bag she has a bag she has read the sentence she has a bag okay has read silahkan diartikan has has sudah ada Alia ya nanti bisa akan menyapa Alia silahkan has ulang kembali ya dia mempunyai sebuah tas oke good job dia mempunyai sebuah tas perhatikan buruknya mis akan tanya perbedaan kalimat kedua ya has oke yes dear suaranya tadi tidak 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 lagi oke miss akan setting kembali oke miss akan gedehkan yang disini oke tunggu sebentar akan gedehkan yang disini juga oke nah coba has her bag her bag silahkan dibaca her bag is pink oke bisa dilihat ya tas dia berwarna pink good job tas dia atau bisa kita artikan juga haslam tasnya oke tasnya berwarna pink nah miss mau tanya bedanya apa she dengan her ya haslam ya kalau kalau she tidak diikuti dengan kata bag ya kalau she tidak diikuti dengan bag kalau she bag dia perempuan jadi tas kalau her bag diikuti dengan kata bag atau kata benda oke thank you haslam nanti miss tanya kembali ya teman-teman ya oke next student sabit hello sabit hello miss bag is pink oke nanti dilihat ya kalimat selanjutnya it is a giraffe nah teman-teman gimana sih mengucapkan giraffe 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 oke silahkan ikuti miss giraffe giraffe oke kita dengarkan sekali lagi ya it is a giraffe a giraffe seperti itu ya yang artinya kita bisa lihat gambarnya yaitu jerapah silahkan sabit jangan lupa it gini artinya itu silahkan sabit nyalakan dulu kameranya sayang dan dibaca it is a giraffe translate to indonesia itu jerapa very good itu jerapa good job next silahkan lihat its neck is long neck leher long panjang teman-teman neck leher long panjang oke silahkan sabit read its neck is long oke so what does it means artinya leher lehernya kita artiin lehernya panjang good job lehernya nah itu ke siapa si miss ke si it it itu adalah untuk hewan hewannya si jirah jerapah nah miss mau tanya sama sabit apa bedanya it dengan its kalau yang it tidak diikuti dengan kata neck leher kalau it kita harus pakai kata leher atau kata pendah ya teman-teman seperti itu nanti miss akan tanya sama teman-teman kembali thank you sabit next student miss want to ask shalom hello shalom we love to play oke we love to play nah apa itu artinya love miss love itu bisa kita artikan cinta bisa kita artikan sayang bisa kita artikan suka nah sekarang kita bilang gak mungkin kita cinta bermain nah kita artikan love aku suka we love to miss suka play artinya bermain silahkan shalom read we love to play oke translate mereka kami 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 suka bermain good good job kami suka bermain silahkan lihat satu kalimat lagi we love to play this is our playground oke next kalau we temanannya dengan our tapi kita artikan our di sini adalah tetap kami this ini nah playground artinya taman bermain taman bermain berarti this is our playground silahkan diartikan ini adalah taman bermain our kami oke silahkan dibaca shalom ini adalah dibaca dulu cantik this is this is our playground oke translate ini adalah taman bermain kami good job thank you shalom very good next student miss want to ask alia hello alia hello miss oke this is our playground read the sentence you are students oke you are students nah you ini artinya kamu dan students artinya murid karena di sini ada huruf s maka kita artikan murid murid oke silahkan alia silahkan dibaca you you are students you are students good diartikan translate kamu 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 adalah murid murid very good kenapa miss jadi murid murid karena di sini sudah ada huruf s thank you next perhatikan one sentence in more alia you are students students nah teman-teman kalau kita ucapkan are jangan are that is your school oke dead ingat teman-teman arti dead adalah itu your school nah sekolah kamu tapi di sini kan students nya pakai s berarti kita artikan your di sini kalian itu adalah sekolah kalian your school your school yeah your school silahkan alia read that that is that is your school very good that is your school translate to indonesia itu itu sekolah sekolah your kali kalian good jawab alia nah ingat teman-teman kalau you kita tidak diikuti dengan kata sekolah bukan you school kalau you school artinya kamu sekolah wah mau jadi sekolah miss mah gak mau miss nya maunya sekolah tapi bukan jadi gedung sekolah kalau your school kita ikuti dengan kata benda setelah kata your school adalah kata benda jadi kita mengatakan sekolah kamu atau sekolah kalian bukan you school tapi your school thank you alia next student that is your school hello miss okay they like basketball okay they like basketball nah okay like suka basketball okay please Najia read okay they like basketball translate mereka suka bola basket very good one sentence they like basketball that is their ball okay that is their ball their ball that artinya silahkan dibaca Najia that miss their ball itu that itu itu adalah bola mereka very good Najia thank you next up home miss yes dear i want to toilet miss okay take your time very good ya wow izinnya berbahasa inggris miss i want to go to toilet atau miss i want to pee oke miss want to ask Najia tadi belum miss tanya ya Najia hello what is the difference apa perbedaan they sama their disini ya kalau their itu katanya untuk kepunyaan kalau their itu kata biasa iya thank you benar kalau their itu untuk kepunyaan mengucapkan bola mereka pakenya their ball kalau their biasa aja tidak boleh kita pakai day ball kalau kita pakai day ball mereka jadi bola thank you Najia next miss oke read this one yang you are students you are kamu adalah murid belum bahasa inggrisnya belum dibaca you are students you are students kamu adalah murid nah ada huruf s-nya tadi seperti alia bacanya menjadi murid murid oke kemudian yang kedua dad dad is your school itu itu adalah sekolah kamu oke good job miss mau tanya perbedaan you sama you apa ya afram your itu kamu kalau you itu your itu mereka your kamu juga bedanya kalau your kepunyaan atau ada r-nya kalau your dipakai untuk kepunyaan contohnya sekolah kamu berarti sekolahnya punya kamu your school buku kamu your book nah seperti itu ya teman-teman ya thank you nah untuk ara silahkan baca yang day they like basketball artinya mereka they like basketball mereka mereka suka bola basket oke kemudian that is that is their ball oke thank you itu adalah bola mereka thank you ara teman-teman semua kita lanjutkan ya that is their ball let's review the possessive adjectives I my you your he his she her it it we our you your they the oke ini dia I my saya bedanya apa miss wah kalau I untuk biasa my dipakai untuk kepunyaan ya oke next nanti miss akan tanya satu persatu dengan kalian perbedaannya miss muter lagi dari siapa ya oke berarti yang dari belakang ya oke miss kalian mau panggil mau tanyakan kabarnya miss belum tanyakan kabarnya oke hello alya alya how are you how are you miss i i i how are you miss how are you i am good too thank you alya miss want to ask alya i and my what does it mean artinya apa ya how are you miss i am fine misalnya ya ara ya miss mute ya oke alya oke miss ulang lagi ya i and my artinya apa ya alya ya i miss i next apa bedanya i sama my ya i itu buat saya itu buat benda i atau kepunyaan sekarang misalnya untuk membuat kalimat pakai kata i coba bisa tidak i saya alya berarti i am i i am alya oke good job artinya saya alya benar coba alya buat kalimat pakai kata my boleh apa my 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 brown dining table iya my brown dining table good job artinya apa ya boleh kasih tau temen-temen my brown dining table yaitu meja makan saya berwarna berwarna merah coklat coklat thank you nah alya boleh dituliskan di kolom chat ya jawabannya tadi very good ya next miss mau panggil ya oke miss mau panggil nih yang paling ujung-ujung datang dulu temen-temen gantian ya oke next miss want to greet yang najia hello najia miss kok cuma sedikit miss muridnya iya tidak apa-apa temen-temen yang lain belum bisa bergabung ya silahkan di miss dulu ya oke najia hello oke you and your you and your means artinya you and your you and your means itu artinya apa artinya sayang you your means artinya you your you your artinya kamu kamu nah bedanya apa ya kalau you buat biasa kalau kalau your buat kepunyaan oke benar ya silahkan najia make a sentence pakai you sama your kamu 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 kira-kira kalau buat kalian pakai kamu apa ya kalau tadi alia pakai i ya you kamu adalah boleh kamu adalah contohnya naysha berarti you are naysha atau ya atau minggu bilang you are teacher kayak gitu kamu adalah guru nah silahkan kalau you dia mau buat kalimat apa ya you 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 are you are you are students students oke good job kalau your mau buat kalimat apa yang ada kata your kamu your 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 nah bisa seperti pulpen kamu warna apa hidung kamu berapa banyak ya your nah buat teman-teman yang lain silahkan buat kalimat masing-masing sendiri ya bisa pakai yi bisa yi bisa it bisa we bisa yu bisa day jadi ketika misalnya tanya langsung oh saya mau pakai yang ini nah boleh ya teman-teman ya pakai your nah your itu harus diikuti sama benda karena dia kepunyaan your nah jiya mau pakai your apa yoh oh your chair your cat oh your cat pakai is ya your cat is your cat is cute is cute kacing kami cute cute it's mean bagus lucu cakep thank you najia miss itu apa miss ya der der artinya untuk mereka ya thank you najia nah najia tulis di kolom cat ya jawabannya seperti alya ya my dining table i am alya oke next siapa yang sudah bisa boleh langsung raise your hands yang sudah bisa sama kalimatnya ada gak ya yang sudah raise hand sekarang pakainya his sama his ya kalau he dia laki-laki berarti kita mau bilang dia laki-laki adalah siapa gitu ya hello tiara thank you for raising your hand terima kasih udah tutup tangan ya nah silahkan tiara baca he dan his kemudian artikan dan buat kalimatnya please read he and his he and his oke artinya itu dia laki-laki kalau his itu dia laki-laki tapi bisa pakenya good job tiara benar ya yang dikatakan tiara teman-teman ya his sama his itu dia laki-laki kalau his kita bisa artikan dia laki-laki ataunya benar sekali silahkan tiara buat kalimat pakai his ya contohnya dia adalah teman saya dia adalah contohnya nama temannya sabit he is sabit atau afham he is afham atau hazlam he is hazlam yang artinya dia adalah hazlam kayak gitu dia adalah sabit dia adalah afham he is he is dia adalah ayah saya dia adalah ayah he is he is my father my father good job dia adalah ayah saya seperti itu ya miss kenapa miss kenapa sih belajarnya kayak gini buat-buat kalimat nah biar anak-anak miss itu terbiasa to speak english kalau belum bisa buat kalimat nanti 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 seperti itu kalau mau ngomong he is my father silahkan buat kalimat his 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 glass his glass oke his glass yang artinya glassnya boleh gak pakai kata glassnya warna biru silahkan tiara his glass his his glass his purple his glass his purple good job glassnya warna ungu tiara kan sukanya purple ya nah silahkan tiara tulis jawabannya di kolom chat ya oke nah silahkan tadi najia tulis di kolom chat ya siapa yang sudah ready boleh raise your hands siapa yang sudah ready kembali ya sekarang pakai she dengan her ya teman-teman ya nah tiara biar tidak capek tangannya boleh diturunin ya nanti capek terus kayak gini ya nah siapa yang sudah ready silahkan kalau belum ada yang raise hand nanti miss yang tunjuk ya nah di sini di kolom chat sudah ada shalom nih bilang hello coba miss nanya shalom apakah sudah ready hello shalom hello miss oke are you ready ready miss oke sekarang pakai she dengan her ya ini sebalik kalau bingung buat kalimatnya silahkan shalom baca she dengan her dulu dan artikan she and her artikan she itu perempuan her itu untuk kepunyaan untuk kepunyaan untuk kepunyaan good job shalom nah kalau she dia artinya dia perempuan tapi kita pakainya biasa kalau her kita pakai untuk kepunyaan harus diikuti dengan kata benda contohnya gelasnya her glass kayak gitu silahkan shalom buat kalimat paling ada kata she dia adalah berarti pakai is ya she is dia adalah atau dia makan she eat nah boleh atau dia minum she drink shalom she she is beautiful beautiful good job hatinya apa ya boleh dikasih tahu untuk teman-teman she is beautiful iya 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 cantik cantik good job shalom she is beautiful teman-teman kalau kita she is beautiful artinya seperti kata shalom dia cantik thank you next shalom buat kalimat dari her kalau pakai her gimana ya berarti harus diikuti sama kata benda ya kata benda bisa anggota tubuh bisa yang ada di dapur bisa yang ada di dekat shalom her apa ya her artinya nya jadi kita mau pakai kata apa bukunya berarti pakai buku baru kata her kalau hidungnya berarti pakai hidung dan diawali dengan kata her her hidung kayak gitu nah silahkan shalom maaf maaf miss tadi gak sengaja keluar oh iya thank you dia cantik her apa ya shalom her black book her black book thank you nah artinya apa ya bukunya hitam hitam good job thank you nah teman-teman ya awalnya kita masih kayak berpikir banyak bagaimana membuat kalimat ya kenapa karena masih baru jadi teman-teman silahkan ditulis di kolom chat ya buat jia silahkan di kolom chat ya yang pakai kata you tadi ya nah tiara sudah jawab nih he my father dia laki-laki ayah saya his glass purple glass ungunya thank you oke next student siapa yang sudah ready raise your hands oke kalau belum ada yang raise hands miss akan tanya girl dulu ya nesha hello nesha nesha mau buat yang mana kalimatnya i i boleh silahkan i am i am a girl a girl good job artikan boleh nesha saya ada perempuan anak perempuan silahkan pakai kata may may my my bicycle good job diartikan sepeda saya good job my bicycle sepeda saya thank you nah silahkan ditulis di kolom chat ya teman-teman ya oke sudah ada yang raise hands hazlam halo hazlam oke hazlam bersiap-siap ya di tempat miss masih azan silahkan hazlam bersiap-siap memilih kira-kira mau pakai apa ya oke apa pakai it it we are you your day year atau i you she nah miss mau lihat dulu di kolom chat wah jina sudah answer you are students kamu adalah murid nah silahkan jia tulis yang pakai your kalau naysia sudah pakai i am a girl naysia silahkan tulis yang pakai my oke hazlam silahkan bersiap-siap nah setelah hazlam ada afham ya nah buat teman-teman yang lain silahkan raise your hands ya kalau belum raise your hand nanti miss enggak akan panggil nanti miss enggak akan dante miss izin ring dulu wah miss glass color color orange big glass ini glass tempat juice ya miss pakai ya juice yang buat peres miss want to drink miss excuse miss permission miss want to drink miss kalau di kamera itu kelihatannya warnanya pink stabilo oh color apa kalau di kamera pink stabilo oh pink stabilo padahal ini colornya orange ya karena dari kamera dari ini ya kalau kameranya jadi kayak pink thank you oke miss mau cek dulu di kolom chat ya your cat is cute kucing kamu lucu thank you nah tinggal Nesha yang pakai may ya may bicycle atau mau diganti pakai yang may yang lain juga boleh pokoknya harus ada kata maynya oke hazlam oke silahkan hazlam juice mau yang mana ya hazlam ya hazlam still mute mute open your mic oke yang mana ya eat eat yang eat miss oke please bedakan dulu nah eat apa it's apa kita pakai atau artinya i itu kalau it's kita artikan it's nya untuk benda atau hewan ya saya silahkan buat kalimat ya hazlam eat pakai is ya eat is berarti itu bisa kucing bisa abuang bisa ikan bisa hiu bisa juga kursi ya bisa benda bisa hewan eat 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 yes giraffe it is giraffe oke translate hazlam itu adalah jerapah jerapah good job teman-teman it is giraffe itu jerapah next make a sentence using it's 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 apa ya boleh juga neck leher katanya apa aja miss boleh apa saja contohnya it's neck lehernya terus boleh hidungnya hidung jerapah boleh juga it's fish ikannya jadi boleh apa saja nah hazlam membuat pakai apa it's artinya nya it's it's coba lehernya 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 panjang it's neck neck long good job it's neck long lehernya panjang very good hazlam thank you next miss want to ask sabit dulu ya sebelum abham ya hello sabit eh anak-anak miss kalau awalnya masih kesulitan it's okay kan masih baru belajar yang penting kita mau berusaha ya oke miss check dulu disini naisha answer i am a girl aku anak perempuan maybe say girl sepeda saya silahkan untuk hazlam tulis di kolom chat oke nah shalom juga tadi silahkan tulis di kolom chat ya shalomnya oke hello sabit ada sabit hello oke nanti miss panggil ya kalau sudah ada sabit oke silahkan nah pilih yang mana sabit mau buat kalimat yang mana ya pakai yang mana ya miss which one do you choose pilih yang mana i my you your he his she her it it we our you your day then sabit cus sabit cus pilih which one aku ya i my you your nah yang mana it it in our he his you your she miss day dear yes dear tadi ada yang panggil miss aku yang she sama her iya tadi she sama her she love ya kira-kira sabit mau yang mana atau miss pilihin boleh bisa pilihin gimana sabit i oh sabit mau i ya boleh i may ya nah silahkan buat kalimatnya dan ingat i ini biasa saja kalimatnya kalau yang may diikuti dengan benda kalau i biasanya kita pakai i am oke silahkan sabit i am i saya sabit juga boleh i am sabit atau umur sabit i am i am nine years all oke good job i am nine years all silahkan diartikan biar teman-temannya tahu i am nine years all means artinya saya saya berumur 9 tahun 9 tahun good job next pakai kata my my yang diikuti sama kata benda bisa buku saya hidung saya meja meja kulpen saya my mine or atau bisa pakai my name nama saya My mother. My mother. Good job. Artinya, silakan kasih tahu sama teman-teman, my mother. Mama saya. Mama saya. Boleh nggak buat kalimat kayak gini? Mama saya cantik. Nah, my mother. My mother. My mother is beautiful. Good job, Sabit. My mother is beautiful. Nanti mamanya pas lihat videonya, wah seneng. Pada pinter-pinter ini anak-anak Miss semuanya ya. So, pesen Miss apa? Pesen Miss cuma try to speak. Coba. Kalau kita tidak mencoba nanti berbicara yang kalian tahu, nanti dia lupa. Oke. Boleh silakan, I'll come. Thank you, Sabit. Silakan, I'll come. Pilih dan buat kalimatnya. May sama I. May sama I. Boleh. We sama our boleh. We saja ya, karena berdua ya. We, kami, keluarga. Gimana? We are? We are family. Family. Good job. Our, silakan buat kata our. Pakai apa? Boleh. Kalau itu, saya Indonesia-nya apa, Miss? Kami. Punya kami. Boleh pakai kucing kami. Gimana? Kucing kami lucu. Our my cat. Gak pakai mic, kan? Sudah our word. Our cat. Our cat. Our two cats. Ya, our cat. Lucu. How to say? Our cat is. Our cat is cute. Is cute. Thank you, teman-teman. Nah, teman-teman semua. Miss chat dulu ya. Silakan ditulis di sini ya. Oh, Alia juga mau gak membuat di sini my panting. Thank you, Alia. Kill them right. She is beautiful. Kemudian pakai kata her black. Thank you. Kemudian Hazam sudah answer. It is giraffe. It's neck long. Thank you. Nah, silakan untuk Afam, Ara, dan Sabi tulis jawabannya. Oke, kita lihat lagi videonya ya, teman-teman ya. Silakan buka mic-nya semuanya. Let's check some sentences and answer. They are watching TV. They are watching TV. Oke, silakan ikuti. They are watching TV. They are watching TV. Oke, teman-teman diikutin ya. Ya, dinyalakan mic-nya ya. Artinya apa ya, teman-teman ya? Mereka menonton TV. Nah, jadi kalau mau bilang menonton apa? Watching ya. Watching. Mereka sedang menonton TV. Nah, jadi teman-teman sudah dapat kata-kata baru ya. Menonton. Watching TV. Kalau ada, ing. Artinya sedang. Tapi kita tahu ya, arti menonton adalah watching. Oke. Silakan dicek kembali. Nah, kira-kira apa ya? Yang apa, miss? Yang. Ya. Kalau yang, dia pakai ing. Watching jadinya sedang menonton. Nah, teman-teman. Coba lihat ini. Di sini ada TV is big. Jawabannya siapa yang tahu? Is big. Punya siapa yang tahu? Punya dia. Dair. Dair. Kita cek ya, benar tidak? Dair. Dair. Jauh. The TV is big. Artinya TV-nya? The TV is big. Punya besar. Kita cek lagi. This is an elephant. Ikuti, miss. This is an elephant. This is an elephant. This is an elephant. Oke. Berarti sudah tahu ini apa gambarnya? Gajah. Berarti gajah tulisannya mirip sama sebelas ya? Eleven, sebelas. Ini eleven. 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 Mirip ya? Sebelas sama gajah ini? Mirip. 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 Ini. This is an elephant. 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 Siapa yang tahu artinya ears? Kuping. 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 Nah, kalau di sini dia untuk gajah, berarti kita pakai ini apa ya? Big. Yes. Iya, is. It's ears are big. Its ears are big. Kupingnya besar. I love animals. Silahkan ini, miss. I love animals. I love animals. I love animals. I love animals. Oke, kita siap ya. I love my. Oke, karena di sini ada ini dipakainya my. Siapa yang tahu lizard? This is my. KADAL! KADAL! Pet, artinya pet. PELIHARAAN! 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 Siapa yang artinya PELIHARA KADAL? GALA! GALA! Lizard, selain KADAL, kita juga bisa artikan CICAK. Apa? CICAK! CICAK! Lizard, jadi KADAL atau CICAK. Oke, kita cek kembali. Ingat air dengan air, teman-teman ya. HE IS A TEACHER. Nah, TEACHER. HE IS A TEACHER. IA ADALA GURU. Nah, ini ya teman-teman. Kalau HE, jawabannya apa? HE IS. Iya, goreng. HE IS. Nah, nanti kasih soalnya ya. Teman-teman, nanti bisa kasih soalnya seperti ini ya. These are his students. Nanti bisa kasih soalnya seperti ini. Bicay kembali. Wah, ada bisa ikut. Bicay kembali. Bicay kembali. Kamu apa? Kamu punya. Bicay kembali. Bicay kembali. Apa jawabannya kalau you? Your bicycle. Good job, your. Your. Your bicycle is red. She is at the beach. Artinya apa ya? She is at the beach. Bejemur beach itu. Dia at di pantai. At artinya di. Dia berada di pantai. Is kita bisa artikan berada. Dia berada di pantai. Siapa yang mau ke beach? Sayang. Oh, Miss juga mau. Hehehe. Kita cek lagi ya. Panis. Panas. Panas. Panas ya pantai. Panas. 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 Oke. Kalau she, kira-kira jawabannya apa? Siapa yang masih ingat? Here. 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 That is the beach. Wow. Here. He. He. Bola pantai. Beach ball. That is her beach ball. That is her beach ball. Her beach ball. Kita cek lagi. We love the snow. We love the snow. Siapa yang suka snow? Siapa yang tahu arti snow? Suka. Tahu. 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 Karena dingin, Miss. Tahu. 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 Sambil speak English ya sama orang lokal Berarti liburannya tidak boleh ke Korea Sama China Kenapa? Karena disana Tidak berbicara English Berarti liburannya harus kemana nih Yang bisa lihat talju Inggris Kemana? Amerika Terus? Inggris Terus negara mana lagi? Netherlands Bisa juga ada Tapi Netherlands pake Inggris Kebanyakan bisa pake bahasa Inggris ya Jadi boleh Australia Juga pake Inggris Amin Anak-anak nih semuanya bisa Di luar negeri ya Sambil speak English Sama lokal Apa lokal? Orang-orang lokal Kita yang jadi bulenya Mereka jadi orang lokalnya Oke Mereka cek lagi Mereka cek lagi Mereka cek lagi Mereka cek lagi Jawabannya apa? Snow Let's check it out Nah jawabannya apa teman-teman? Ah Aw 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 This is Our Snowman Or snowman This is Our Snowman You love reading Nah ingat kalo you apa? You love reading Kita suka membaca Your Those are your books Oke kita cek lagi yang lain ya Those are your books Yes Yes We need More video Thank you Eh Tidak Tidak Tuh Miss mau cek dulu di kolom cek Oh sudah ada Ini We are family Our Our To Can Is You Thank you Teman-teman Nah Seperti biasa Miss mau pinta kita Untuk berpusat Yang cantik dan ganteng Silahkan Sabit Iya Agak Ketan semua Wajah jalan-jalan Belum Nah Kita tunggu siadet dulu ya Sama alhamdulillah Miss Tunggu lagi alhamdulillah Tunggu lagi alhamdulillah Tunggu lagi alhamdulillah Tidak kedengeran Miss One Two Three Eh Arya Tadi gak kelihatan sayang Tunggu lagi boleh Arya Tunggu lagi Tunggu lagi Tunggu lagi Tunggu lagi Tunggu lagi Tunggu lagi Two Three Thank you everyone So kita ketemunya Tomorrow Tomorrow It's in best So bye bye everyone Assalamualaikum Bye 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 Terima kasih.